Hello, I'm Bill Gates, Chairman Microsoft. In this video, you're going to see the future, Windows. Internet, kantoran, bahkan di sekolahan, dan plus di toko-kelontongan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen, dan kini produknya yang paling berpengaruh adalah Microsoft Windows, serta Microsoft Office, yang sudah membentuk ekosistemnya yang sangat kuat. Saking kuatnya, sampai tukang servis komputer ngasih bonus install ulang pakai CDK bajakan. Microsoft juga berhasil menjadi raja OS selama beberapa dekade dengan mengalahkan saingannya Macintosh dari Apple, sehingga perusahaan ini berhasil membawa founder dan mantan CEO-nya menjadi orang terkaya di dunia untuk beberapa dekade. Tuh, lihat, mantan CEO Microsoft aja jadi orang kaya. Masa mantan lu udah nikah, lu masih jadi bujang lapuk? Hahaha. Bill Gates yang menjadi CEO Microsoft selama 25 tahun, yaitu pada tahun 1975 hingga tahun 2000, dan dikantikan oleh Steve Belmer hingga tahun 2014. Kemudian sekarang perusahaan ini dipegang oleh ilmuwan komputer asal India, bernama Satya Nadella, yang membuat berbagai inovasi sehingga menyediakan Windows menjadi raja sistem operasi dalam perangkat komputer hingga saat ini. Untung CEO dari India-nya dia adalah mantan orang IT. Coba kalau mantan sutelara Bollywood, pasti starting Windows kaya gini. Sepanjang sejarahnya Microsoft telah melilis berbagai produk ke pasaran, baik itu program software maupun produk fisik. Akan tetapi tidak semuanya berhasil dan ada juga yang gagal. Perbisnisan aja banyak yang gagal, apalagi perguncinan. Jadi tetap semangat ya, Blok. Berikut ini adalah sejumlah produk keluaran Microsoft yang paling gagal dalam sejarah yang Ainsling akan merangkum dalam konten kita kali ini. Dengan judul, 5 Produk Tergagal Yang Diluncurkan Miss Croshock. Eh, sebelum ke pembahasan, ada lebih baiknya kalian subscribe dulu channel kecil ini supaya berkembang besar meskipun tanpa krim pembesar. Dan jangan lupa kalian like dan share ke teman-teman kalian apabila konten ini bermartabat. Eh, maksudnya bermanfaat. Oke, dan seperti biasa, intro dulu. Sebuah brand dengan nama besar belum tentu memiliki kesuksesan besar seperti namanya. Karena dalam dunia bisnis, inovasi adalah salah satu kunci dalam keberhasilan sebuah proyek yang membersahkan nama sebuah brand. Microsoft salah satunya. Meskipun nama ini bisa disebut besar, namun tidak kalahnya sebuah proyek dan inovasi dalam sebuah nama besar bisa menjadi suatu kegagalan besar. Kini, kita akan bahas mengenai 5 produk perusahaan besar raksasa Microsoft yang gagal di pasaran. Yang pertama, Windows ME Inilah versi Windows yang paling parah yang pernah dibuat oleh Microsoft. Windows ME adalah versi upgrade dari Windows 2000 atau 2000. Walaupun pada kenyataannya adalah downgrade yang parah, ME sendiri berarti milenium. Di kalangan pengguna Windows lawas, Windows ME disebut sebagai kesalahan fatal yang dilakukan oleh Microsoft. Banyak sekali masalah yang terjadi pada versi ini termasuk seringnya bluescreen atau crash tiba-tiba dan sangat leret kayak sepot sedang separi. ME sendiri adalah kepanekan dari milenium edition yang diluncurkan pada tahun 2000-an. Namun pada waktu itu, Windows ini digadang-gadang sebagai Windows yang memiliki kebanyak keunggulan pada masanya memulai dari kecepatan, UI, dan juga pengolahan data. Namun pada kenyataannya, jauh dari ekspetasi menembus batas realita dan logika. Windows ME juga terkenal dengan memiliki segudang masalah dalam pengoperasiannya, sehingga saat itu banyak pengguna memilih menggunakan kembali Windows 2000 dan juga Windows 98. Dan saat itu muncul saingan Windows dengan sistem operasi open source bernama Winux. Apple juga tidak mau ketinggalan mengembangkan sistem operasi dengan nama Macintosh atau Mac. Bukan Big Mac punyanya Om Donald ya. Windows Vista Windows XP adalah salah satu proyek tersukses dari Microsoft. Hal ini terbukti dari beberapa fitur baru dari pengembangan sistem operasi milik Microsoft ini. Banyak yang mengatakan XP adalah kejayaan Microsoft dalam mengembangkan bisnisnya. Seperti perusahaan-perusahaan lain, Microsoft tidak puas diri untuk mengembangkan sistem operasinya untuk penerus XP ini. Dengan harapan bisa memberikan nilai lebih demi kepuasan pada user setianya. Dan hadirah Windows Vista. Eh, sorry. Maksudnya Vista, bukan Vista. Apalagi Vista yang kayak gini. Ya sudah lah. Nanti dikiranya iklan lagi. Windows Vista merupakan salah satu kegagalan terburuk yang pernah dialami oleh Microsoft. Windows Vista datang menggantikan sang legenda Windows XP pada tahun 2006. Dengan tampilan yang lebih segar, tapi tidak dengan performanya. Banyak bug di sana di sini. Membuat pengguna kesal dan makin banyak lagi. Microsoft langsung menyadari hal tersebut ketika banyak pengguna kembali ke Windows XP. Dan selang beberapa tahun kemudian, Microsoft langsung mengembangkan Windows 7 sebagai penerus kesuksesan XP pada tahun 2009 dan berhasil menebus kesalahannya. Dengan kata lain, Windows 7 adalah penyelamat bagi Microsoft. Yang ketiga, Microsoft Zune Apple dengan iPod-nya mengembarkan dunia dengan inovasi membuat pemutaran media portable yang sangat sukses di pasaran. Karena membuat era baru dalam dunia pemutaran musik, di mana kala itu kita mendengarkan musik harus menggunakan CD dan baterai ataupun dari handphone. Hal ini membuat perusahaan saingannya Microsoft ini membuat inovasi yang cukup mengembangkan kala itu. Dengan membuat pocket musik player praktis bernama iPod yang bisa dibawa kemana-mana. Berupanya hal itu membuat Microsoft kepanasan pada tahun 2006, mereka melanjutkan Zune sebagai pesaingannya iPod. Meskipun punya desain yang cukup kece dan menarik serta dengan harga yang sangat dibilang sangat kompetitif, Zune tidak laku di pasaran dikarenakan sebagian pengguna sudah terlanjur nyaman dengan iPod ataupun MP3 player dalam handphone yang pada pada masa itu sedang booming-boomingnya. Dan ada juga yang menganggap Zune kalah secara kualitas dibandingkan dengan iPod dikarenakan kualitas earphone yang sangat buruk hingga driver yang bermasalah. Yang menariknya, hiburan dalam iPod cukup komplit saat itu dengan berbagai fitur menarik seperti game serta browsing dalam satu device. Meskipun iPod adalah inspirasi kemucuan iPod di dunia, sedangkan Zune menjadi awal kegagalan Microsoft dalam membuat sebuah perangkat fisik device dalam dunia hiburan. Akhirnya produk ini dihentikan produksinya sejak tahun 2012. Yang keempat, Windows 8 atau Windows 8 Meskipun Microsoft telah berhasil memperbaiki kesalahannya di Windows Vista dengan meluncurkan Windows 7 yang reversioner, namun hal itu tidak membuat Microsoft taubat dan mengulang kesalahan yang sama seperti yang terjadi dalam Windows 8 atau Windows 8. Windows 8 diluncurkan pada tahun 2012, hanya 3 tahun berselang setelah Windows 7 diluncurkan. Windows 8 membawa perubahan drastis dari segi UI maupun UX. Kata hal ini tidak membuat pengguna terpesona dalam hasil sensasi penggunaan, apalagi tombol navigasi yang sangat membangunkan. Hal ini pengamat menilai Microsoft sangatlah terburu-buru dalam mengembangkan Windows 8 yang optimalnya digunakan untuk gadget dan device yang menggunakan layar sentuh. Sedangkan pada tahun itu, perangkat komputer dengan layar sentuh masih sangat jarang dan sangat mahal di pasaran, sehingga sistem operasi ini sangat asing dan tidak diterima di pasaran. Dan banyak ahli mengatakan bahwa Windows 8 adalah perubahan tampilan UI dari Windows 7. Akhirnya pengguna banyak kembali ke Windows 7. Dan kemudian, untuk menembus kesalahannya, Microsoft membuat Windows 8.1 Dengan modifikasi tetapi tidak membuat pengguna tertarik karena sudah familiar dengan Windows 7 dan menganggap Windows 7 lebih baik daripada Windows 8. Alah hasil, Microsoft menyerah dan langsung mengembangkan Windows 10 dan melirisnya 3 tahun kemudian. Dan bisa dibilang, Microsoft berhasil lagi memperbaiki kesalahannya. Yang kelima, Windows Mobile Phone Kalian pasti yang lahir pada tahun 80-90-an pasti tahu apa namanya PDA. Itu ngkongnya atau akibuyutnya smartphone zaman sekarang. Ya, PDA adalah salah satu singkatan dari Personal Digital Assistant atau di dalam bahasa Indonesia-nya Pembantu Digital Pribadi. Pada eranya, PDA adalah salah satu gadget atau device yang digunakan oleh beberapa komala merat, pembisnis, bahkan ilmuwan pada saat itu. PDA dinilai sangat tah canggih dan jelmaan komputer dalam bentuk sangat mini. Dan kebanyakan PDA memiliki sistem operasi yaitu Windows. Meskipun kesuksesan di pasaran, operasi Windows OS dalam PDA sangatlah mahal dan pada-pada orang tertentu yang hanya bisa memiliki serta menggunakannya. Sehingga hal ini menjadi barang eksklusif pada masanya. Pada tahun 2007, perusahaan pesaing Microsoft bernama Apple membuat sebuah gebrakan baru dengan meluncurkan iPhone generasi pertama dengan sistem operasional iOS yang menjadikan awal kemunculan era smartwatch menggantikan era PDA sekaligus device handphone pada umumnya. Namun, Microsoft sepertinya tidak tertarik dalam peluang persaingan ini. Mungkin terlumah dengan proyek June yang dikalahkan oleh Apple. Sehingga, sepertinya Microsoft sedang fokus mengembangkan Windows 7. Meskipun hasilnya bisa memuaskan dan juga sempurna. Tak lama berselang satu tahun kemudian, Google perusahaan penyajah pencarian ini membuat sebuah gebrakan baru yang menjadikan perusahaan ini berkembang pesat dan menjadi raja dalam kejayaan sistem operasional dalam smartphone, yaitu Android. Nyatanya, hal ini membuat Microsoft kepanasan dan kebangkaran jenggot melihat bertambahnya rival dalam dunia operasi sistem smartphone sehingga mereka berputar otak mencari rencana serta strategi untuk mengembangkan sistem operasi miliknya sendiri. Barulah pada tahun 2010, mereka berpikir membeli serta bekerjasama dengan Nokia dalam pertarungan operasi sistem dalam smartphone ini. Sialnya, strategi Microsoft dalam membawa dan berkerjasama dengan Nokia adalah salah satu kesalahan terbesar dalam pengembangan sistem operasi untuk smartphone. Hal ini dikarenakan Nokia sedang menjadi suatu produk gagal dalam pasaran smartphone dikarenakan keegawisannya dan kesomongannya untuk produknya dalam menerima inovasi smartphone sehingga menamanya menjadi redup. Untuk pembahasan lengkap kegagalan Nokia, jika kalian penasaran, saya sudah buatkan link-nya di deskripsi atau di tombol layar ini. Dan dirilis la Windows Phone yang pada awalnya mendapatkan sebutan yang cukup baik dan Microsoft membeli Nokia dan menjadikannya seri Lumia eh, sorry, maksudnya Lumia menjadi andalannya namun hal itu tidak bertahan lama dikarenakan OS ini dinilai cukup telat masuk pasaran dan tidak user-friendly dalam UA-nya dan dikarenakan Android dan juga EOS memiliki beberapa kesamaan dalam navigasi sehingga dua OS ini lebih user-friendly dibandingkan Windows Phone Operating System. Dan tidak lama kemudian, Microsoft sempat mengubah nama Nokia menjadi Microsoft Lumia namun Windows Phone tidak mampu bersaing dengan Android dan juga EOS dan mengkibarkan menerha putih tanah menyerah. Itulah produk gagal Microsoft yang membuat perusahaan ini mungkin merugi dalam mengimplementasikan beberapa proyek yang menurutnya sangat strategis dan diterima oleh pasar, namun kenyataannya berbanding terbalik. Namun, tahukah kalian ada diri positif dalam kejadian yang selama ini dialami oleh perusahaan teknologi besar ini? Mereka tidak pernah memaksakan dan selalu memperbaiki seluruh kesalahan yang mereka perbuat meskipun hal ini bisa terjadi berudang ulang, namun tidak ada gading yang tak retak. Itulah dunia bisnis, di mana setiap orang yang terdiri di dalamnya harus banyak belajar dan juga berbenah. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan konten kita kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan manfaat dari konten ini. Dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka dengan konten kita kali ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak teringgal dengan konten kita selanjutnya. Dan seperti biasa, see you goodbye. Sub indo by broth3rmax